Mas, iya kasihan udah lama Mas, gak percaya Mas, gak percaya lagi mas, dilihat dulu Mas, ini benar, ini penakan mas Mas, Nadiah itu bilang ke saya Mas, Nadiah itu bilang ke saya Anaknya itu udah Mas, udah meninggal anaknya Anaknya baru dilahirkan itu udah meninggal Anaknya cuma satu loh mas Enggak, ini anaknya Ini kan temen deketnya Iya, temen deket juga Jadi gini mah ceritanya Ya jadi mbak Nadia ini waktu melahirkan Anaknya itu mau dibuang ya Cuma di temen karena omnya atau tantenya Mas Yadi ya Mas Yadi gak punya anak, akhirnya dirawat sama mas Yadi Ini, emang gak bilang Mas, dilihat dong mas Mas, ini dirawat sama mas Berarti ini benar Ini benar, ini benar mas Ini benar mas, udah besar Dia sekarang ini nyariin ibunya Setiap ingetum sama ibunya Setiap doa dia, lalu nanya ibunya dimana Ibunya dimana Mas tau kan mbak Nadia kan Tolong kasih tau kita mas, jangan diumpet-umpetin lagi Mbak Nadia dimana mas? Setiap tahun yang lalu dia udah mencoba Di situ mas Yono bilang Terakhir memang tinggal sama saya Tapi gak tau kemana Yang saya tau Mbak Nadia ini kerja di proyek LRT Di daerah Cilangkap Coba aja kesana Dia tinggal mas siapa mas? Dia ngontrak sendiri mas Dekat proyek dia kerja Oh dia ngontraknya deket proyek juga Dia kerja Dan dia sekarang kerja di proyek itu juga Proyek LRT LRT LRT, proyek LRT ya Di daerah? Daerah Kampung Rambutan Kampung Rambutan Ya udah kalau gitu Kita kesana ya mas Ini gak, minta nomor teleponnya mas Supaya bisa komunikasi Mas mau datang ke rumahnya Dulu ini omnya sayang gitu Ini omnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Mau tanya lagi sama karyawan itu Tiba-tiba Iya, iya pak Pak, pak Pak, pak Pak, pak dulu pak Enggak, kita Kita cuma mau nanya Ini kan kita dari acara Ini kan kita dari acara Ini ada apa-apa Ini tau gak? Ini daerah terlarang Siapapun Eh, kamera, kamera, kami keluar Kamera, keluar Papa, iya, iya Sabar pak, pak Ini kan kita dari program juga pak Iya, saya ingat Tapi ini daerah terlarang Yaudah, yaudah Nanyanya di sini aja pak Di luar aja boleh gak pak Kasihan pak Anak ini Pak anak ini mau cari ibunya pak Iya, iya, iya Iya, di luar aja pak Iya, jangan marah dulu pak Ini mohon maaf sebelumnya Nah, ini calonnya kita di program TV Harus pakai kamera pak Laki-laki ini tambahnya Tampak gak suka dengan kita Udah, kalian pergi dari sini Saya gak suka kalian dari sini Tapi saya gak suka pakai kamera Ya, ada di sini Iya, ada di sini Iya, kita kan di tempat proyek itu Pak, kita di luar sini Di sini aja pak Ini kan ujah berikutnya pak Saya tahu Ya mungkin saya tahu apa Ayah pak Kalau gak pakai alat pengaman kan Iya, SOP-nya emang gak boleh Iya, kita minta maaf Tapi tujuan kita di sini Mau nolongin anak ini pak Kasian, jaya nyari ibunya Namanya ibu Nadia Katanya kerja di sini Bapak kenal gak Ada fotonya Teruang pak fotonya Ibu Nadia Katanya bagi natin pak di sini Mungkin ada gak pak di situ Ada pak Ada gak pak Ada yang bergerak nama ibu Nadia Ini pak Kenal gak Namanya Mbak Nadia Ini kubat kenal Tujuan saya pecat Astagfirullahaladzim Karena dia tidak berlepon baik Tuh kenal bapak Ya gimana Ya sudah-sudah Sekarang Enggak emang dia gimana emang Ini kan Enggak aman Sebenarnya kalian pergi Atau saya panggil suruh ini Iya, enggak Saya mau tanya Sekarang kalian dua Enggak, saya mau nanya Pak Ya pak Kan kita cuma mau nanya ini pak Katanya kalian disini Ya udah, tapi sudah saya jelaskan Ya sudah saya pecat Kemana Sekarang kemana Pak tolong Ya udah ada Saya mau berolong Eh, eh Eh, apaan sih Apaan sih Bapak, apaan, apaan, apaan Kita mau sebaiknya aja Kita ada yang mau ditanyain Soalnya pak Atau saya lagi Adik, 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 sayang Mas, makasih dulu pak Pak, sabar sebentar pak Ya, kita mau nanya sebentar pak Oke Sebentar ya, saya iya Biar aku Ya sudah, sudah Sekarang Enggak, emang ini gimana Ini kan Enggak aman Sebenarnya kalian pergi Atau saya panggil skurit Iya, enggak Saya mau tanya Sekarang kalian dua Enggak, saya mau nanya Pak Ya pak, kan kita cuma mau nanya ini pak Katanya sudah disini Ya udah, tapi sudah saya jelaskan Ya sudah saya pecat Ya sudah, kemana Sekarang, kemana Pak, tolong Ya sudah, ya sudah Eh, eh, eh Eh, apa? Pak, 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 pak Kita mau ditanyain Soalnya pak Astaga Pak, sabar dulu pak Adik, 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 sayang Semuanya baik-baik Pak, sabar sebentar pak Kita mau nanya sebentar pak Pak, pak, pak Pak, pak, pak Eh, pak, pak Pak, sementara Sebentar, kalau jim Eh, pinjam motor dong Motor dong Eh, motor, motor Cepat, cepat, cepat Sini saya masuk Eh, pasti dia nggak beres ini Gue minta tolong sama tim Akhirnya tolong siapin motor Tolong siapin motor Ini pasti ada yang sebelumnya, kan? Dia pinjam siapa ya? Pinjam siapa ini? Udah, pake aja Pakai aja ya? Masuklah, ayo motornya Sudah, sudah Mobil, mobil Mana tadi pak Mana tadi pak, anaknya pak Bang, 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 bang Bang, bang, bang Gue kejadian dia menuju ke tempat romongan Masuk lagi ke suatu tempat Wilayah tempat kosong gitu Gue samperin Gue potong motornya disitu Gue minta tolong sama dia Pak, 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 pak Tunggu dulu pak Tunggu dulu pak Tunggu dulu pak Tunggu dulu pak Pas apa dulu pak? Kita kan mau ngomong pak Ini demi anak kecil loh pak Bukan saya cari masalah sama bapak Enggak pak Anak kecil tuh kasian pak Dia nyariin ibunya terus Tadi udah saya jelaskan mas Bos dia Saya pecat Iya mas, tapi kan dia Mas kan tau juga Dia dipecat karena apa Iya kan Terus dia mungkin tinggal dimana Kan dia punya CV juga pak Bener Bener Saya udah berbuat daik surat Dia udah kerja sama saya Balasnya Malah dia pergi sama cowok lain Kok cowok lain maksudnya? Pak, pak, pak Sebentar, pak Pak, pak Ini demi anak kecil pak Sebentar aja pak Saya mau Apalagi mas, apalagi Pak, dia tuh punya anak kecil Sebentar sini pak Dia tuh punya anak kecil pak Yang tadi tuh anaknya gak bisa melihat pak Dia tuh pengen ketemu sama ibunya Udah kangen pak Udah ketemu gak lama Udah ketemu sama ibunya Udah lama banget Dari waktu kecil Kasian pak Saya udah jelaskan Tapi bapak kan kenal deket Bapak bilang tadi bapak Sempet suka sama dia Berarti kan Bapak tau dimana tinggalnya Sama siapa dia Saya tidak mau mendengar Nama dia Karena dia Sudah menyebabkan Saya bercerai sama istri sekarang Pokoknya mas Kalau kasih tau Cari dia Pak tinggalnya dimana pak Tolong kasih tau Kan dikasih tau ini Iya pak Tolong kasih tau aja Dimana Kalau gitu dia tinggal dimana Bapak kalau emang Pernah suka sama dia Berarti kan bapak tau Dimana dia tinggal Alamatnya dimana Kontraknya dimana Bapak Begini Pokoknya Saya gak mau tau Tentang gadis itu Karena Dia menyebabkan saya Bercerai sama istri saya Bapak Udah 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 Saya udah jelaskan Padi udah saya jelaskan ya Kasian ini anak ini pak Mencari ibunya pak Kok maksud siapa Ini dia bilang apa sih Ngomong apa dia Ya dia suka sama ibunya Rido Om Ya ibunya Rido udah gak kerja di tempat tadi Ya Ya ibunya Rido udah gak kerja di tempat tadi Gak tau sekarang pindah kemana Nanti kita cari lagi ya sayangnya Akhirnya Kita gak punya pertunjukan apa-apa Kita minta tolong sama tim Tim coba tolong Kalau ada informasi tentang Nadia Bia itu sosial media Bia itu dia sodara-sodanya Bia itu tempat kerja Tolong kabarin kita Nanti kita akan lanjut lagi pencarian Dan kita akan Coba cari tau dimana Dan kita akan guna Nadia ini Ya sabar ya Jangan sedia sayangnya Kita tetap usaha cariin kok ya Ya sayangnya Ayo kalau gitu Ayo mbak kita nanti cari lagi ya Ayo Sini sayang mobilnya Kesokan harinya Kesokan harinya Kita janjian sama ibu Lilis Katanya ibu Lilis dan kain kita Rido Ini akan memaksudkan pencarian Ya sudah kita janjian ketemu di satu tempat Dan ibu Lilis bilang Janjian ketemunya di masjid aja mas Halo Ya ibu Lilis Saya pikir ikut pengajian Ya mas kan Lihat si Rido itu lagi ngaji Suaranya bagus banget Oh iya Mana Itu ngaji dia Masya Allah Masya Allah Saya misalnya Mas Ya ada tantanya sama omnya di dalam Mana om-om-om tantanya Kayaknya nyatanya gak berani mas Oh gitu Tapi ini suara Rido Iya Masya Allah Enggak saya cepat pengen lihat sedikit aja Enggak di sini aja bentar Ini gue dengar dari jauh aja suaranya luar biasa Merdu sekali sampai akhirnya Gue penasaran gue deketin itu masjidnya Gue intik dari jarak deket dan ternyata Masya Allah Dia suaranya bagus banget Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Merinding mbak dengernya ini merinding Suka dipanggil juga dia mbak Masya Allah Yang datanya Ya ben Yang datanya